Saya Bambang Bujono, saya penulis seni rupa, sebelumnya saya pernah melukis tetapi kemudian lebih banyak menulis tentang seni rupa dari tahun 60-an sampai sekarang. Nah, dua kumpulan tulisan saya sudah ada, yang pertama diterbitkan oleh Yayasan Jakarta Bina, yang kedua baru kemarin tanggal 14 Januari dicetak oleh Dewan Keselian Jakarta, itu kumpulan kedua. Itu tentang tulisan kritik, resensi, dan esi-esi tentang seni rupa Indonesia. Nah, itu yang mau saya sampaikan di kelas. Bagaimana sih melihat seni rupa kita ketika kita tidak punya museum, tidak punya majalah seni rupa, dan sebagainya. Metode yang mau saya sampaikan, pertama-tama tentu karena ini namanya seni rupa, saya harus banyak menghadirkan reproduksi-reproduksi, nanti melalui slide, melalui foto, itu yang terutama. Saya tidak bukan seorang guru, jadi kelas saya ini bukan kelas yang memberi ajaran, tetapi saya akan lebih membuka kelas ini sebagai loka karya, sebagai workshop. Jadi peserta itu harus aktif juga, kami akan bersama-sama membentuk gambaran seni rupa di kita masing-masing, karena seni rupa itu sangat individual, jadi kita itu punya bayangan seni rupa seperti apa sih? Nah, itu mau dibangun bersama dalam delapan kali pertemuan. Jadi saya bukan mengajarkan apapun, tetapi kami bersama-sama mendiskusikan, kemudian merumuskan, sebetulnya seni rupa Indonesia itu bagaimana melihatnya. Ini sebuah apresiasi di sebuah negara yang infrastruktur atau perasaran seni rupanya masih belum berkembang. Sementara senimanya berkembang, pasarnya boleh dikata berkembang, pasar yang kemudian ada sisi negatifnya juga berkembang, yaitu terberedarnya beberapa lukisan-lukisan palsu. Itu menarik juga nih, sebagai bahan pembicaraan. Nah, itu tidak mudah masyarakat mengapresiasi. Berbeda dengan di negara-negara maju, orang dari TK sudah dibawa gurunya ke museum, sehingga mereka mengenal seni rupa negerinya dan seni rupa dunia. Kita susah sekali. Yang didapatkan adalah, Anda akan menghadiri pameran, melihat lukisan, mengikuti diskusi rupa secara mandiri. Artinya Anda punya bekal untuk hadir di dalam pameran, untuk hadir di dalam diskusi. Jadi nanti Anda, katakanlah Anda tidak akan bisu kalau di dalam diskusi, Anda bisa ikut ngomong. Kalau Anda menghadiri pameran, Anda bisa memberikan komentar yang layak didengar. Nah, kira-kira tujuannya seperti itu.